Sebenarnya para mu'alaf lagi berduka, di mana Kostefon meninggal dunia. Hari-hari ini kita melihat si penghujat Kristus meninggal dunia, Bapak-Ibu. Saudara masih ingat Guru Zakir Naik, Ahmad Dedet, bagaimana dia mengalami sakit yang sangat lama sekali. Bertahun-tahun, bertahun-tahun, sampai akhirnya meninggal dunia. Ada juga beberapa tahun yang lalu di bangsa, di negara kita, bangsa Indonesia, tercinta. Ada seorang ibu, apa yang terjadi pada ibu itu? Meninggal dunia, Bapak-Ibu, kecelakaan. Itu dikatakan oleh Yonatan Nanda, di saat saya, kecelakaan di Toljipali. Saya juga melihat Agustan. Agustan, saya pernah men... Penyebab meninggalnya, almarhum, Ustadz Stephen Indrayubowo. Seorang mu'alaf yang mengaku mantan Romo Gereja Katedral Indonesia. Dan juga mengaku seorang mu'alaf 100 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sederhana kesemuanya. Sebelumnya saya mengucapkan inna lillahi wa inna illahi rajun. Dan serta turut berbelah sungkawa atas meninggalnya Ustadz kita yaitu Kuh Stepen Indra Wibo. Beberapa waktu yang lalu ya. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbul Alamin. Nah, kemudian video kali ini ada sangkutannya dengan meninggalnya Ustadz Kuh Stepen Indra Wibo ya. Yaitu tentang fitnahan dari para Oten atau Murtadin terhadap beliau yang menuduh bahwa dahulu sebelum beliau meninggal Kuh Stepen sudah sering menghujat atau menista kekristianan. Nah, hal ini disampaikan oleh si Murtadin asal Acih ya, yaitu Effendi Usman. Yang mana dia menuduh bukan saja Ustadz Kuh Stepen tetapi juga menuduh yang lain seperti halnya Ustadz Yonatanandar dan juga Ustadz Agustan ya. Nah, namun dibalik itu semua sebenarnya kita bisa mengerti dan paham itu hanyalah sebatas dia mencoba menghibur diri sendiri ya. Dan dia lupa bahwa justru yang terjadi adalah sebaliknya. Di mana para penghujat serta penista agama Islam justru malahan mereka sebenarnya yang diberikan siksa serta azab di akhir kehidupannya oleh Allah SWT ya. Terutama orang-orang yang sudah menista baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga di video ini kedua orang Ustadz ini mencoba memfitnah dan sekaligus dia mencoba mempromosikan atau jualan agama ya. Karena kalau kita perhatikan cara dia menyampaikan tersebut jelas ini untuk menggiring pendengarnya supaya meyakini bahwa kekristianan atau Yesus yang mereka anggap Tuhan tersebut adalah benar. Namun tentu ini tidak berlaku untuk kita yang masih berakal sehat ya. Dan insya Allah kita akan tetap dijaga serta dijauhkan oleh Allah SWT dari orang-orang yang berlaku seperti ini. Oke, langsung saja kita simak dulu bagaimana si Effendi Suman ini jualan obat ya. Nah, kalau saya boleh katakan hati-hati ya. Kenapa hati-hati meninggal di luar Hamasyah itu jaminan keselamatan itu patut dipertanyakan. Apalagi masa hidupnya, masa hidup orang itu menghujat Kristen, menghujat Alkitab, menghujat Yesus Hamasyah, menghujat Ruh Kudus. Itu sudah pasti Alkitab berkata orang itu tidak akan bisa masuk surga. Masa hidupnya dia terus-terusan menghina iman kekristianan, menghina Yesus Hamasyah, menghina Alkitab, menghina ya semua yang kita lihat Bapak Ibu ya. Orang itu hina sudah otomatis Bapak Ibu. Itu membuat duka yang mendalam. Karena jaminan kepastian keselamatan itu tidak didapatkan. Apalagi bila orang itu pertamanya Kristen, lalu dia menyangkal. Menyangkal imannya demi sesuatu. Apakah demi harta, demi jabatan, demi perempuan. Demi dia bisa menikah satu, dua, tiga. Lalu imannya digadaikan, dia menyangkal. Dan sudah dia masuk ke sana, dia menghujat iman sebelumnya. Menghujat Kristus, menghujat Hamasyah, menghujat Firman, Alkitab, menghujat Ruh Kudus. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan ketika mengalami kematian, meninggal dunia. Saya bilang sama orang-orang di sekitar saya. Bila saya meninggal dunia, kalian jangan sedih. Jangan berduka cita. Tetapi bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Cepat saya sudah berada di dalam Firdaus. Bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Karena jaminan kepastian keselamatan itu benar-benar dinyatakan. Benar-benar kita membaca, kita melihat. Bahwa keselamatan itu hanya ada dalam pribadi Adonai Yesu Hamasyah. Tidak ada dalam pribadi yang lain. Nah, coba kita melihat di dalam Injil Mati 10, ayat 32. Saya akan bacakan bagi kita semua. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, setiap orang yang mengakui Yesu Hamasyah, artinya saudaraku, Yesu Hamasyah mengakui pula kita nantinya. Dia tidak akan menyangkal kita. Bila kita mengakui dia di depan manusia selama kita masih di dunia ini. Bayangkan bila sebaliknya. Nah, bayangkan bila terjadi sebaliknya, siapa yang mengakui kita nantinya? Ingat, masuk surga itu tidak bisa nebeng. Oh, karena Bapakku pendeta, karena Bapakku, aku punya saudara pendeta, pastor, aku pasti bisa nebeng sama dia. Tidak seperti itu. Kalau masa di dunia ini boleh kita nebeng. Kita mungkul sana, kita tidak punya kenderaan, kita nebeng sama dia. Tapi untuk masuk surga, menuju alam yang kekal, itu tidak bisa nebeng. Nafsi-nafsi. Makanya pastikan, saudara masa di dunia ini, percaya kepada firman yang hidup, Yesu Hamasyah. Dan kepada saudara yang sudah Kristen atau Katolik. Katolik, jangan pernah menyangkal dia. Pastikan saudara berada di dalam dia selama hidup. Jangan pernah menyangkal. Kalau menyangkal bagaimana, Bang Pendi? Kalau saudara menyangkal, kita melihat di dalam ayat 33, Mati 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Dia juga nantinya akan menyangkal kita ketika dia tidak mengakui kita, Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi, kita juga ditempatkan di tempat yang kekal, yaitu neraka. Bukan surga. Neraka, saudaraku. Ya, neraka. Maka, saya selalu mengharapkan, saya selalu mengajak saudara semuanya yang sudah Kristen Katolik sejak lahir, supaya saudara benar-benar berada di atas fondasi iman yang benar. Saudara benar-benar harus memposisikan diri saudara berada di dalam firman. Berada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan saudara. Jangan terikat dengan hal-hal duniawi. Memang benar kita tinggal di dunia ini, kita butuh, saudaraku. Butuh uang, butuh pekerjaan, butuh ini, butuh itu, butuh. Tetapi, jangan sampai gara-gara itu semua, kita menyangkal ini. Menyangkal firman, jangan sampai. Kalau saudara menyangkal, coba saudara bayangkan, kemana saudara nantinya? Di saat, ya, saudara berada dan saudara berdiri di depan hakim yang maha adil. Apakah hakim yang maha adil itu mengakui saudara? Atau dia akan menghakimi saudara? Bukan dimasukkan ke surga, tetapi saudara dimasukkan ke tempat yang kekal, tempat yang sangat gelap gulita, tempat di sana banyak mendengar tangisan, banyak mendengar jeritan, banyak mendengar ratapan, segala macam yang terus-terusan tidak pernah berkesudahan. Nah, maka, kepastian, jaminan, keselamatan itu, saudara pastikan masa saudara di dunia ini. Ingat, jangan pernah menyangkal, apalagi menghujat. Nah, hari-hari ini kita melihat si penghujat Kristus, ya, meninggal dunia, Bapak Ibu. Saudara masih ingat, Guru Zakir Naik, Ahmad Dedet, bagaimana dia mengalami sakit yang sangat lama sekali. Dokter saja angkat tangan, tidak tahu sakit apa yang diderita oleh Ahmad Dedet. Dia bisu, tidak bisa bicara. Badannya tidak bisa digerakkan. Matanya hanya bisa dia menggerakkan mata. Lumpuh, bertahun-tahun, 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 sampai akhirnya meninggal dunia. Ada juga beberapa tahun yang lalu di bangsa di negara kita, bangsa Indonesia, tercinta. Ada seorang ibu, yang dulunya dia Kristen atau Katolik, saya lupa beliau, ya. Lalu masuk ke agama lain, begitu dia masuk ke agama itu, dia mulai menghujat. Tetapi selama dia belum masuk ke agama itu, dia mengajarkan kasih. Waktu dia berada dalam iman kekristianan, iman Katolik, dia mengajarkan kasih. Jangan pernah menghina ini, menghina itu, menghina ini, menghina itu. Nah, buat perbandingan iman, perbandingan akidah, ya. Perbandingan Alkitab itu boleh. Tetapi jangan sampai gara-gara perbandingan itu saling menghina. Apa yang terjadi pada ibu itu? Meninggal dunia, Bapak Ibu. Kecelakaan. Ketabrak. Saya beberapa, dua tahun yang lalu juga mengalami kecelakaan di Tolcipali. Ketika saya mengalami kecelakaan di Tolcipali, saya dihujat habis-habisan oleh para mu'alaf. Terutama sekali, Yonatan Nandar. Yonatan Nandar berkata, saya ini adalah kena laknat daripada Allah SWT. Kena azab daripada Allah SWT. Allah kok suka mengazab, ya. Itu dikatakan oleh Yonatan Nandar di saat saya kecelakaan di Tolcipali. Bahkan ada yang berkata, saya sengaja. Ini fitnah, demi fitnah yang mereka buat. Saya jawab setiap apa yang difitnahkan kepada saya waktu saya mengalami kecelakaan di Tolcipali. Apa jawaban saya? Azab Tuhanmu itu dipatahkan di dalam nama Adonai Yesu Hamas, ya. Kita juga melihat Agustan. Agustan, saya pernah melihat video Agustan, Bapak Ibu. Waktu beliau masih beragama Kristen. Itu mengajarkan yang baik-baik. Kepada jemaahnya. Kepada anak-anak yang dia layani. Mengajarkan kasih. Benar-benar saya melihat beliau itu mengajarkan kasih. Dan kita melihat wajah beliau penuh dengan sukacita. Tapi sekarang lihatlah. Setiap khutbah ceramah dan setiap kita melihat Agustan di media sosial itu wajah penuh dengan amarah. Ya, penuh dengan amarah. Tidak senang dengan siah, tidak senang dengan si media mengajak orang untuk jihadlah segala macam. Ini kenapa? Nah, kalau kembali ke dasar firman, kembali kepada Alkitab, karena roh kebenaran itu sudah tidak ada lagi di dalam diri seseorang. Yaitu roh kudus. Ketika roh kudus tidak ada lagi dalam diri seseorang, maka tidak ada lagi roh yang menginsafkan orang. Nah, fungsi roh kudus Bapak-Ibu untuk menginsafkan kita. Untuk membuat kita bertobat. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kesalahan. Ada roh kudus yang berkata kepada kita itu salah. Ada yang menegur kita. Ada yang mengingatkan kita. Ada yang memberikan kita penghiburan ketika kita dalam keadaan sedih. Ada yang menguatkan kita ketika kita dalam keadaan kebimbangan. Ada yang benar-benar memberikan penghiburan kepada kita di saat kita gelisah. Ada yang memberikan kekuatan kepada kita di saat kita ketakutan. Ini fungsi roh kudus. Yang pertama sekali fungsi roh kudus untuk menginsafkan saudara dan saya. supaya kita tidak jatuh terus-terusan dalam dosa. Tidak jatuh terus-terusan dalam dosa. Maka roh kudus hadir di tengah-tengah kita. Bahkan perlu di dalam hati kita itu ada roh kudus. Harus pastikan ada roh kudus. Nah, jadi saudara ku para pencinta ingat, mati 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di surga. Ini firman Tuhan yang berkata. Penyebab meninggalnya almarhum Ustaz Stephen Indra Yubowo seorang mualap yang mengaku mantan Romo Gerija Katedral Indonesia dan juga mengaku seorang mualap 100 miliar Nah, ternyata terkuat penyebab daripada almarhum bisa meninggal dunia. Menurut media hidayatullah.com Akun Instagram Kostipen masih aktif beberapa jam sebelum kabar duka itu datang. Saat itu di Instastory ditayangkan aktivitas Kostipen di sebuah lokasi. Menurut info yang belum terkonfirmasi Kostipen meninggal setelah jatuh saat mengurus hijrah Fes yang batal digelar di Surabaya. Jadi, jatuh sahabat mendadak ya. Jadi, ada yang mengatakan selesai sholat isa cukup bertentangan dengan berita ini sahabat. Karena disini digatakan jatuh gitu. pada saat acara yang batal digelar di Surabaya. Usai jatuh yang diduga karena kelelahan. Sebagaimana kabar itu Kostipen lantas di bawah KRS ke rumah sakit. Jadi, beliau ini semasa hidupnya kalau kita melihat bagaimana cerama-ceramanya sering juga beliau ini menghujat kekristianannya. Itulah mungkin dibalik itu semua sahabat. Saya pun heran dan ini bukan kebetulan beberapa tahun terakhir ini pemimpin-pemimpin mu'alap sering meninggal. Mulai dari Insan Mokoginta, Yudi Mulyana, bahkan Stephen Indra Iwi Bowo ini dan kepada mu'alap-mu'alap lainnya ya harus mesti berhati-hati dalam segala hal jangan sembarangan menghujat sesembahan agama lain sesembahan kepercayaan lain karena berisiko menyusul seperti mereka ini. Nah, jadi begini ya saudara-saudara aku semuanya kita tadi sudah mendengarkan kedua orang kafir ini ya mengomentari tentang meninggalnya Ustadz Koh Stepen Indra Wibowo beberapa hari yang lalu dan memang kalau yang namanya tukang jualan obat tersebut memang harus pandai berdendang ya atau membawakan lagu sehingga seakan-akan para pendengarnya tersebut bisa terhipnotis dan mempercayai apa yang mereka katakan ya nah itu juga yang ditunjukkan oleh kedua orang tadi pada dasarnya apa yang disampaikannya itu hampir sama ya artinya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin menjual kepercayaan atau agamanya nah tadi dia berbicara tentang keselamatan karena merugi orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan bahwa Bibel adalah kitab dan juga roh kudus ya itu kata si Murtadin barusan ya namun tentu kita sebagai umat muslim akan selalu kritis terhadap apa yang mereka sampaikan kalau dikatakan Bibel adalah kitab suci tentu perlu dipertanyakan siapa penulis-penulis kitab tersebut apakah satu orang apakah dari Tuhan langsung jika tidak maka itu tidak bisa dikatakan sebuah kitab suci ya karena kita ketahui bahwa penulis-penulis di dalam Bibel tersebut ada lebih kurang 40 orang dan didominasi oleh Paulus sebagai penulis di dalam Bibel nah kemudian sementara Paulus sendiri kita ketahui bukanlah murid Yesus ya apalagi pernah berjumpa langsung face to face dengan Yesus itu sendiri jadi mustahil orang yang waras untuk mempercayai itu adalah firman Tuhan ya berbeda mungkin orang yang sudah tidak waras tentu akan mengimani saja tanpa harus meneliti serta mengkritisi apa yang mereka yakini jadi sangat salah besar jika mengatakan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristen dengan mempercayai Yesus adalah Tuhan sementara dasarnya tidak ada sama sekali di dalam Bibel apalagi pengakuan Yesus dia adalah sebagai Tuhan nah kemudian si Ependi Usman ini terus melakukan framing yaitu dengan mengatakan bahwa para mu'alaf termasuk Al-Marhum Koh Stepen dan juga Ustaz Agustan Yonatan Nandar dan juga Al-Marhum Ahmad Didat yang mana dia mengatakan orang-orang tersebut meninggal karena telah menghina kekristianan apakah benar pernyataan dia tersebut tentu saja sangat salah besar dan justru yang terjadi sebaliknya dimana banyak para penista Islam dan juga penghina baginda Nabi Muhammad S.A.W justru orang-orang tersebut yang kemudian mendapat azab dari Allah S.W.T di akhir kehidupannya nah seperti belum lama ini ada seorang mahasiswi tewas mengenaskan di kampusnya setelah sebelumnya menghina Nabi Muhammad S.A.W di dalam grup Whatsapp nah peristiwa tersebut terjadi di sekolah tinggi pendidikan Sehu Sagari negara bagian Sokoto Nigeria nah kemudian juga lebih kurang satu tahun yang lalu yang sangat viral beritanya ya yaitu Larfield kartunis Sweden yang menggambar Nabi Muhammad S.W.T secara terhina nah si kartunis ini meninggal sangat mengenaskan ya dalam kecelakaan atau tabrakan mobil pada tanggal 3 bulan 10 2021 nah kemudian yang lainnya lagi ada lagi Stephen Krab ya dia juga adalah seorang jurnalis dan kartunis majalah Satir Perancis dia ini juga menghina Nabi Muhammad S.W.T yang S.W.T dia gambarkan sebagai editor tamu nah si Stephen ini kemudian dibantai pada tanggal 7 Januari tahun 2015 dan juga mati sangat mengenaskan selanjutnya yang ketiga ada Kurt Westergar dia ini juga adalah seorang kartunis Denmark pada tahun 2005 dia mengambar karikatur tentang sosok Nabi Muhammad S.W.T mengenakan bom di sorbannya nah orang ini pun kemudian pada akhirnya meninggal dengan tragis ya meninggal dalam tidurnya di Kopenhagen pada 14 Juli tahun 2021 dan ada satu lagi yang lebih mengerikan ya iaitu tidak jauh dari kita itu pun belum lama terjadi ya di Indonesia sendiri mungkin si FNI Usman ini pura-pura tidak tahu atau memang sengaja untuk menutupi bagaimana penghujat Islam tersebut meninggal secara sadis ya siapa lagi orangnya kalau bukan Ali Makrus yang mana kita tahu dan menyaksikan bersama kala itu si Ali Makrus ini meninggal dalam keadaan lidahnya yang terjulur dan kita juga tahu bagaimana sebelum dia meninggal tersebut betapa kejinya penistaan yang dilakukannya terhadap Islam jadi apa yang coba dijual oleh FNI Usman bersama rekannya tadi yang mengatakan ajaran mereka ajaran kasih faktanya itu tidak terbukti berdasarkan realita yang ada karena kalau kita boleh fair menghitung mana yang lebih banyak orang-orang yang menista agama Islam dengan menista Kristen maka jelas disini fakta yang berbicara seperti yang sudah saya contohkan beberapa orang tadi nah jadi demikianlah saudara aku semuanya kita tentu tidak akan pernah diam ketika orang-orang ini terus melakukan penistaan demi mengikuti surga dunia dan mengabaikan keselamatan yang hakiki dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih